Halo, bertemu kembali dalam Mata Kuliah Komunikasi Antarbudaya. Dan saat ini topiknya adalah tentang identitas budaya atau identitas dan budaya. Nah, di sini ada beberapa foto makanan hubungannya apa. Ya, hubungannya dengan identitas dan budaya. Ada beberapa lokasi atau ada beberapa identitas yang berhubungan dengan makanan ini. Misalnya, seperti di Amerika, ada orang disebut Oreo. Nah, Oreo itu artinya luarnya hitam tapi dalamnya putih. Atau ada yang disebut benana atau pisang, dalamnya putih, luarnya kuning. Atau apel, luarnya merah, dalamnya putih. Kemudian yang coklat emas itu mainan tapi makanan itu dalamnya coklat tapi luarnya kuning. Nah, ini semua itu berhubungan dengan warna kulit tapi juga berhubungan dengan budaya. Jadi, identitas itu adalah warna kulitnya atau warna luarnya. Kemudian budaya itu yang ada di dalamnya, yang tidak kelihatan. Dan kita akan bicara jauh lebih detail tentang hal ini. Terutama, apa sih Oreo itu? Jadi, misalnya saya jelaskan tentang Oreo itu tentang masyarakat African-American. Jadi, mereka luarnya kulitnya hitam tapi dalamnya putih seperti white person. Jadi, secara budaya mereka mengadopsi budaya Amerika. Mungkin sudah sejak lahir di sana atau memang mereka sudah menjadi satu dengan budaya Amerika. Tapi secara kulit mereka warnanya adalah kulit hitam, tidak seperti kulit putih. Kemudian, dalam video ini saya akan bicara dua hal. Pertama, dari buku Samofar yang berjudul Communication Between Cultures yang sudah kalian baca dan juga belajarin bukunya. Di sini, Samofar bicara tentang pentingnya identitas atau budaya. Ada tujuh hal di sini, yaitu menghindari kerumitan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu akan berinteraksi, pasti membutuhkan identitas. Yaitu siapa misalnya, dengan nama misalnya. Atau dengan mengetahui, mencari seseorang. Siapa sih, cowok atau cewek. Atau kita memakai ojol ya. Ojek online itu ada namanya, kemudian ada nomor platnya. Itu juga untuk menghindari kerumitan. Kita tidak bingung. Lalu kedua, kejelasan diri. Jadi, nama siapa, lokasi asalnya dari mana, kemudian secara identitas seperti KTP. Kita punya KTP, kita semakin jelas rumahnya di mana dan nomor identitasnya seperti apa. Kemudian, untuk peranan dalam hidup. Itu tergantung dari lokasi dan juga komunitas yang kita ada. Misalnya di kampus. Ketika di kampus, kita perannya bisa sebagai mahasiswa, dosen, atau staff, TU misalnya. Kemudian, yang keempat, kestabilan kejiwaan. Ini lebih ke secara psikologis. Kita jadi paham posisi kita sebagai apa. Kemudian, bagaimana kita akan berrelasi dengan orang, berhubungan dengan peran kita, dan juga berhubungan dengan posisi kita sebagai sebuah identitas tertentu. Kemudian, juga mengurangi ketidakpastian. Kita mengenal, seperti tak kenal maka tak sayang, kita mengenal, kita semakin pasti. Lalu, perlindungan yang aman. Misalnya, kalau kita punya SIM atau punya KTP, kita bisa vaksin kalau sekarang. Kemudian, kalau tidak punya KTP, juga tidak punya. Jadi, efeknya lebih ke perlindungan. Safety dan security. Kemudian, yang terakhir adalah pengaruh interaksi antar budaya. Dengan kita punya identitas, kita jadi jelas kita siapa, lalu ketika berinteraksi dengan siapa, itu dengan identitas yang sama atau berbeda, terutama dari sisi budaya. Jadi, itu mengapa kita penting untuk belajar identitas budaya. Untuk jenis-jenisnya, ada banyak secara rasial, secara warna kulit, lalu etnis secara budaya, kemudian secara gender, jenis kelamin, lalu nasional secara negara, kita lihat dari paspor. Kemudian regional, itu dari distrik atau kemudian provinsi. Misalnya di Jawa, ada yang lebih kecil lagi, ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian organisasi, misalnya Anda ikut UKM, atau Anda ikut komunitas tertentu. Kemudian secara pribadi, kita sendiri sebagai individual, melihat diri kita sendiri seperti apa. Kemudian secara dunia maya, sekarang yang sangat banyak di media sosial, kita bisa membentuk atau menciptakan akun apapun, bahkan kita bisa, misalnya Instagram akunnya lebih dari satu, berarti identitasnya banyak. Atau hayalan, hayalan itu seperti cosplay, kita berhayal menjadi superman, kita berhayal menjadi satu karakter di manga, misalnya. Dan itu jenis-jenisnya cukup banyak. Kemudian di sini saya akan bicara, selain dari Samovar, yaitu dari Utsel, buku ini yang saya pakai, tentang identitas. Dia di sana bicara tentang ciri-ciri identitas budaya. Jadi ada tujuh ciri-ciri ini yang akan saya jelaskan satu per satu. Yang pertama adalah tentang multifaceted. Multifaceted itu multi, multi itu banyak. Jadi ciri dari identitas adalah banyak. Misalnya ini di tengah itu me, hanya saya. Tapi saya bisa jadi teman, saya bisa jadi saudara perempuan, atau saya bisa jadi anak ibu saya, atau orang tua saya. Kemudian saya lahir di mana? Saya lahir di Jogja, misalnya. Kalau di sini ada high school student, kemudian di olahraga, dia sebagai soccer player, dia seorang Jewish. Jadi dia ada banyak sekali identitas, tidak hanya sebagai teman, tapi juga sebagai B-student misalnya. Atau sebagai orang yang malu. Beda banget dengan dia adalah seorang teman. Itu mengapa identitas itu sangat banyak. Kemudian social and personal, ini ada dua. Kalau social, itu lebih ke kita melihat identitas dari sisi grup atau dari sisi kelompok. Kalau dari kelompok gender, misalnya saya perempuan. Kalau dari kelompok di akademik, saya sebagai dosen. Jadi secara kelompok itu seperti apa? Kemudian kalau personal, itu lebih ke saya beragama apa, saya hobinya apa, saya memilih apa, saya pekerjaannya apa, kemudian saya suka melakukan atau mengikuti komunitas apa untuk keseharian saya. Jadi lebih ke personal. Kalau social, itu lebih ke kelompok. kelompok apa yang mengidentifikasi saya. Kemudian salience and strength. Salience itu lebih ke ada yang dominan atau tidak. Di sini ada Gabriel sebagai salience. Contohnya adalah, apa sih yang dominan dari Gabriel ini? Anda bisa melihat, dia yang paling dominan dan paling keluar identitas yang sering dia pakai adalah sebagai orang Australia. kalau di sini. Atau sebagai soccer player, sebagai pemain bola. Sebagai student juga besar, 20%. Paling besar dia selalu menunjukkan identitas salience atau yang dominan adalah sebagai student. Kalau strength, itu lebih ke jenis identitas kita kuat atau tidak. Jadi ada yang negatif dan positif, jelas. ketika kita identitasnya adalah lemah, itu berarti kita negatif. Jadi kita butuh konfirmasi dari orang lain. Aku tuh sebenarnya malu nggak sih? Itu identitas yang big. Tapi yang positif, itu apa yang kita akui dan kita juga percaya diri untuk mengeluarkan identitas itu. Saya sebagai dosen, maka saya kuat sekali sebagai dosen. Very strong identity. Dan saya mau mengakui itu. Bahkan orang tidak bertanya pun, saya mengatakan, eh saya dosen loh ya. Jadi gitu. Lebih ke positif. Kemudian, untuk fluid and stable. Ya, itu fluid and stable ketutupan ya. Fluid itu lebih ke mengalir dan juga beradaptasi. Salah satu contohnya adalah di sebelah kiri ini ada Starbucks di China. Jadi fluidnya itu Starbucks tetap dia memakai logo yang sama, tapi secara rumah, secara arsitektur, kafenya, itu sudah ke Chinese culture. Karena dia ada di China. Kemudian yang stable, itu di atas itu adalah gerbang Chinatown. Dan Anda tidak tahu, ini ada di mana. Saya beritahu, ini di New Zealand. Karena apa? Kok kita bisa tidak tahu ini di mana? Karena misalnya di Australia atau di Amerika atau mungkin di UK, itu bentuknya mirip-mirip seperti ini. Orang masuk langsung, ini Chinatown. Tapi ini di negara mana agak susah. Agak susah untuk dipahami ini ada di mana. Karena Chinatown di mana-mana ada dan mereka stable. Stable artinya gerbangnya tetap sama, kemudian bahasa yang mereka pakai juga pakai mandarin, kian, macam-macam. Jualannya dan juga budaya ketika Anda masuk ke Chinatown itu seperti di negara China. Jadi stabilitasnya tetap ada walaupun mereka ada di berbagai negara yang sangat berbeda budayanya. Kemudian about and ascribed. Ini identitas yang pertama, yang about itu artinya bagaimana kita melihat diri sendiri. Kalau dalam gambar ini adalah saya seorang Rusia, orang Rusia, atau saya seorang Turkish, orang Turki, seperti itu. Itu lebih ke bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Tapi kalau ascribed, itu lebih ke bagaimana orang lain melihat ke kita. Jadi misalnya dalam foto ini, how French are you? Itu kita dibentuk atau ditentukan oleh orang lain. Kalau kamu orang Perancis, berarti kamu harus gini-gini. Jadi penentuan itu dari orang luar, bukan dari kita sendiri. Kalau about itu dari kita. Kita memilih untuk seperti apa. Kemudian passing and outing. Passing itu lebih ke menyembunyikan, kayak hidden identity. Kalau ini sebuah film atau serial, saya belum cek, tapi menarik sekali ketika ada gambar tulisan ini. Jadi kita tidak tahu identitas seseorang itu seperti apa yang sebenarnya. Atau ada sesuatu yang kita sembunyikan, atau orang itu sembunyikan, sehingga kita tidak tahu yang sebenarnya. Misalnya, saya pikir dia itu perempuan, ternyata dia laki-laki, tapi dia menyembunyikan itu. Atau saya pikir dia itu dosen, ternyata dia mahasiswa. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak dikeluarkan karena saat-saat tertentu. Outing, Anda sudah tahu foto di bawah itu, kalau belum mengenal, itu namanya Ellen DeGeneres. Dia bertahun-tahun dia menyembunyikan identitasnya. Jadi sebenarnya awalnya dia passing, tapi kemudian jadi outing. Outing itu artinya coming out. Dia akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya adalah gay. Kemudian akhirnya dia menikah. Atau outing itu bisa berbagai hal. Misalnya tentang kondisi dia, dia menyamar, tapi akhirnya dia mengakui dia siapa. Banyak sekali film-film drama yang orang kadang menyamar, misalnya menjadi spy, akhirnya mengakui, kemudian dalam hubungan pasangan juga akhirnya ketahuan dia, oh seperti apa. Nah, ketika outing itu ketika dia mengakui, passing adalah ketika dia menyembunyikan atau menutupi. Kemudian identitas itu ciri-cirinya juga dari performance and expression. Performance itu lebih ke ritual. Dia melakukan apa, kita melihat identitas dia dari ritual atau dari tindakan yang dia lakukan. Seperti foto di sini dari budaya Bali ada banyak ritual yang di sana kalau kita mengenal oh itu berarti kamu orang Bali ya karena melakukan itu misalnya. Lalu expression itu lebih ke hal-hal yang kelihatan ya. Jadi lebih ke bagaimana kita mengekspresikan diri sebagai identitas itu. Kalau di sebelah kiri adalah kalau kalian tahu itu berarti orang mana? Chinese ya. Kok bisa? Karena jenis bajunya, karena ada warna-warna tertentu yang menggambarkan kalau Chinese itu kebanyakan merah dan emas misalnya. Kemudian modelnya dan fashionnya seperti apa, hiasan di rambutnya dan secara muka, secara fisik itu juga kelihatan secara ekspresinya juga. Nah itu jadi di sini saya menunjukkan tentang bahwa identitas itu sangat unik dan tidak ada yang sama. jadi jangan khawatir kalau kalian merasa aku tidak sama dengan dia karena dari sidik jari saja kita tidak ada yang sama. Jadi itu termasuk dengan identitas juga. Terima kasih.